Hai masih ready guys kura-kura damernya mana sih tuh selamat ambilnya ini guys tuh lihat contoh ya sudah agak besar beneranya ada 10 ekoran lah sini taruh selesai coy sebelah ada lagi tuh seramatannya super-super gampang bahkan aku bilang lebih gampang daripada kura-kura Brazil ya Hai Oke langsung yang minat hubungin WA di sini ya thank you ya panas lagi panas lagi enggak papa ceh panas-panas gini cocoknya kita akan mengawinkan iguana langsung ya karena nih mengingat musimnya adalah musim kawin dan pas banget aku ada pejantan yang blue yang lagi super birahi taunya gimana bang birahi tahu enggak kalian bisa lihat di hemipenisnya atau di bagian pangkal ekor bawah sebagai contoh nih guna dewasa si t-rex kalau lihat dia birahi atau enggak tuh lihat dibalik bagian bawah ini guys nih kalau ini bagian sini bengkak atau seperti ada jendolan gitu guys itu berarti dia lagi birahi cuy Oke tanda kedua adalah tuh kalau ada sesama jantan kayak gini ini mereka akan gelut alias duel berantem habis-habisan gigit-gigitan untuk memenangkan betina biasanya kalau di alamnya gitu cuy itu tadi dua ciri iguana jantan yang birahi yang ketiga ada lagi warna mereka tuh jadi cerah contoh si red hypo dia tuh wuhuu ini gak diedit ya guys gila warna ya lihat langsung lebih lebih bagus jadi daripada di di sini di kamera ya itu tanda birahi yang ada tiga ciri tanda jantan birahi yang paling gampang sih lihat ya kalau kalian gabungin sama betina mereka langsung kawin ya ada sih yang gak kawin berarti di gabungin sama jantan lain lah kalau duel itu berarti birahi soalnya kalau gabungin mereka enggak duel si jantan-jantan nih Oke jadi untuk contohnya jadi karena ini projectnya buat si Jabrik khusus Jabrik besok kontennya aku gabungin sama Jabrik tapi Jabrik sepertinya sudah mulai sudah bisa sih dikawin guys tapi nanti ya khusus belajar dari pengalaman tahun lalu aku gabungin mereka berdua ini Jabrik di situ tak masukin sini kan diajar ini kawatnya soalnya aku tinggal beberapa hari kan wah hancur alasnya jadi permanen tuh kan sayang banget kan Oke jadi eh karena dua betina itu untuk project Jabrik nah aku akan ambil yang tunggu dikasih aku air mah di gupup guys dipuat bising nah ini aku akan mengambil si betina satu ini dan menggambungkannya dengan si beli kita coba lebih aman kok kirain Jampi nah sebenernya ukuran segini untuk iguana betina itu belum begitu saya dibilang belum belum matang banget lah ya ya bisa sih cuman apa namanya maksul guys tuh perutnya sudah udah gendut sudah siap tapi gabungin tapi kalian harus kira-kira juga jantan ya tuh jantanya enggak boleh jumbo kalau ukuran betina segini soalnya auto akan dihajar bisa sampai meninggoy ini akan terjadi pertempuran jelas which kita tutup saja daripada keluar kita lihat ya ini rednya betina jantanya blue anakannya nanti adalah normal bisa red bisa green head blue 100% ya karena di bapaknya blue 100% bukan bukan yang head gitu nah ini sebenarnya tutorial mengawinkan iguana ya secara gampangnya tuh seperti ini guys simpelnya ya kalian punya jantan betina masukin ke satu kandang terus ya udah tunggu digabungin seminggu sambil dipantau ya kalau-kalau takutnya kalau-kalau si jantannya malah ngebunuh si betinanya itu bisa terjadi pernah ada yang kejadian seperti itu ya jadi bukannya dikawin tapi dibunuh gila nggak tuh kerenangnya cakep banget sih blue kutuk tadinya sih aku mau kawin sama yang albino betina tapi berhubung albino betinanya malah dihijit bagian sikile kakinya malah bisa disikat sampai nggak bisa gerak udah mendingan sih sekarang nggak suapin setiap hari jadi aku pisah jantan albino juga aku pisah soalnya baru tadi tuh aku lihat ada beberapa luka ini tadi kenalannya ini bluenya bagian pangkat ekor juga sudah mulai membengkak tuh terus ada femoral force oh iya tuh itu femoral force kalau kalian lihat di kaki paha itu bagian bawah itu ada kayak spike keluar itu tandanya birahi juga kita akan melihat tanda-tandanya kawin atau enggak ini akan aku coba sekali aja sih ya buat konten syukur-syukur kalian kalau enggak ya sudah berarti tahun depan kalau tahun ini nggak kawin sih ini biasanya betina nanti akan mengeluarkan telur aja guys telur kosong gitu jadi kayak ayam ya luarin telur kosong baru tahun depannya siap susut penyaksud ternyata kura-kura juga begitu jadi kura-kura tuh ngeluarin telur dulu kosong tahun pertamanya musim pertamanya habis itu keluar tahun depannya musim keduanya baru bisa dibuahi dan bisa secelok gitu ini cakep ini rednya red kolombia jantannya jantan blue ya blue biasanya El Salvador alias yang berjula pemasalahnya begitu ini red hypo nya wuhh red hypo dan albino terus ada ini red waduh red albino aku tuh ini loh aku ki jang sengit banget gitu guys gaya apa ya coba menyilang kayak gini kakinya kaki depannya sampai-sampai siki siki lagi tuh batap ini setiap saat itu tak benerin kakinya biar dia enggak kebiasaan tuh saking kebiasanya udah menonjol tuh tulang tulang kaki depan apa sih engsel jadi dia jalannya juga udah nggak normal tuh udah terlambat nih sudah matung sampai keluar tulangnya nih Aduh biji manit toko eki hijau tapi apa-apa untuk project breeding ini juga udah birahi berat nih untung banget Oh iya ngomong-ngomong birahi berat tadi tuh aku lihat ada tanda jantan dan betina digabungin terus mereka enggak duel eh pertama kali kalian masukin jadi satu kandang gitu berarti bagus tanda bagus lah ya ada ada harapan gitu nggak kelihatan lagi ini tadi aku menemukan si red satu ini dia mengeluarkan sperm guys alias sperma yang menandakan juga nah ya 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 susah nih hemipendisnya udah bengkak banget yang menandakan dia super super lagi birahi berat tuh tadi udah bercacaran kali ini nih ada begini nih jadi kalau kalian menemukan ada seperti ini di kandang iguana kalian nih itu adalah spermanya si iguana yang artinya dia lagi birahi nah itu jadinya banyak ya ya semain junior aku balikin lagi ke sini untuk pemulihan karena ternyata dia diserang habis-habisan di kandang koloni jadinya tak balikin sini itu udah gendut lagi makanya juga minta kasih banyak cambah daun murbe kangkung gitu oke kita balik lagi ke sini belum berada-ada kawin santai saja coy karena bulunya juga lagi penyesuaian ya dia lihat-lihat sih dia lagi tuh ayo sikat dan kayak gini nih ini bagus tanda bagus kedua adalah betinanya tuh dia lari guys bukan nyerang balik nah kalau betina dan jantan iguana pun dan betinanya nyerang balik itu kebanyakan ya kayak 95% itu gagal guys karena betinanya dia belum siap atau belum mau atau nggak tahu ya pokoknya aku dari pengalaman kalau betinanya nyerang balik tuh berarti udah mending pisah aja di ganti betina atau ganti jantanya ya itulah salah satu yang bikin ini kalau ngawin iguana tuh padahal ada yang mau ada nggak jadi harus banyak lebih dari stok lebih dari satu stoknya ya untuk ngawin iguana misalnya kalian punya pingin berarti wana paling nggak dua pasang lah ya jadi bisa tuker-tukeran gitu kalau nggak mau sama si A sama si B dan seterusnya segitu cuy yang enak untuk ternak iguan sebenarnya kan gabungin dari kecil tapi minusnya kalau kalian gabungin dari kecil contohnya kayak red hypo ini sini kan ada betinanya tuh itu enaknya kita nggak perlu PDKT lagi mereka akan otomatis kawin guys kalau otomatis kawin minusnya adalah kalau ternyata dari kecil hampir besar dia udah kayak bersahabat gitu cuy jadi kadang-kadang aku menemukan ada iguana yang nggak mau kawin karena dia pun dari kecil itu nggak tahu sih ya mitos atau nggak nggak cuman kalau logikanya sih sebagai reptil mereka kayaknya tetep kawin-kawin aja ya gitu tapi pengalaman sih pernah saya kayak begitu dijabung dari kecil kawin-kawin kenapa ya terus aku ganti tukeran apa jantan petinanya kawin akhirnya tahu deh udah bonding kali tapi keren banget sih ini tahun depan udah pasang ya kalau gini nanggung jantan tanggung kayak gini nih guys jantan tanggung yang kalau dikawinin dia nggak jadi kemungkinan nggak jadinya besar soalnya masih remaja kalau nggak dikawinin dia tetep oh iya kemarin ada cerita cuy yang kurus ini kan betina yang kurus nih rescuan ini dikawin sama ini ngelok aku nggak sempet ambil HP tapi udah dikawin dibawah sini nih ke terdesak itunya si betinanya terdesak ke pojokan sini disikat sama itu sikat miring ya ngelok gila mudah-mudahan sih nggak jadi ya soalnya kalau jadi itu si kurus tuh bakal tewas sih pasti kayaknya sih nggak jadi ya soalnya dia juga lagi di masa adaptasi dan lain-lain jadinya no nggak bakal jadi dan ditambah ini masih remaja nih yang mungkin jadi malah sih buta dari gua batu itu secara usia secara ukuran sudah oke cuma tinggal dipus aja makanya dia kan agak buta tuh jadi makannya agak susah ya padahal tuh rakus tuh nah terus yang biasanya jadi itu yang ini mah ini contoh padanya lu lihat uh gelut sekali ini kurangnya kurang lebih sama yang red ini ya tuh itu nggak besar nggak kecil tapi udah siap dikawin sih oke kita lihat tunggu ini masih masih tengok-tengok ya ini banyak pertanyaan juga coy Bang kalau ngawinin iguana jantan ke kandang betina atau betina ke kandang jantan what the way kuih sepengalamanku sih tak balik-balik juga nggak apa-apa soalnya nanti kembali ke karakter juga soalnya kalau karakternya si jantan lebih dominan biasanya jantannya yang di ke kandang betina kebalikannya kalau betinanya yang dominan betinanya yang dipindah ke kandang jantan soalnya dominasi ini ya iguana nih bahaya banget misalnya dia ada dominan banget si blunya misalnya dominan banget dia di sini tak kasih betina gitu langsung diajar betinanya pasti bukan dikawin ya dihajar gitu tapi tuh kembali lagi ke masing-masing karakter iguana ya sih jadi dilihat-lihat aja gitu nih aku lihat blunya dia nggak begitu dominan di sini jadinya aku berani masukin betina betinanya juga di kandangnya dia nggak begitu dominan ini asik sih nih nih jadi ini kalau kalian mau ngawin iguana nggak kawin-kawin tahap di sini nih sudah dibilang ya 45% lah ya cuy karena mereka udah digabung satu kandang dan nggak duel itu udah bagus cuy wah muruk ini kering nggak dimakan nih tadi seger lah jangan muruknya ya udah guys aku sisa nyep di sini sebenernya ya cuy nomin ini kelamaan nanti aku update lagi yang penting eh itu tadi ya untuk gabungin iguana untuk dikawinkan itu perlu diawasin dulu paling penting itu diawasin soalnya nggak bisa waton langsung di gabung-gabung udah berbahaya bisa saring serang kecuali yang sudah jodoh tuh sudah jodoh lagi ini enaknya tinggal nurusin istilahnya ya jadi setiap tahun mereka akan produksi terus kawin dengan sama betina yang sama jantan yang sama setahun rutin jadinya kayak gini tidak perlu penjodohan-penjodohan gitu albino ini juga albino juga masalah penjodohan oke gitu dulu vokal ini ya thank you subscribe like comment untuk mendukung channel dan agar tetap rembang buat kalian yang minat iguana baby up jadi Columbia ada red Columbia juga albino abyss terus ya pokoknya langsung hubungi di deskripsi aja ya CWA nya di deskripsi kura-kura dana merah juga ready 100ribuan murah meriah lebih jampang dari berhasil kalau kalian kecil memang mati nah si damer ini lebih kuat sih bahkan dari netes sampai sekarang itu aku gak pernah jemur matahari kan kalau berhasil kan kayak harus dijemur harus dijemur kalau damer itu aku gak pernah dan hidup-hidup aja sampai besar nanti biasanya ukuran segini tuh aku pindah ke outdoor soalnya sempit udah segini-segini sudah dibelada di kotak kecil gitu dulu thank you bye bye oh ini damai cuy tinggal kawinnya aja nih cuy udah berjejer gini sikat bro lu ayo blue bikin head kita kita add blue selamat menikmati